Oke Hsr balik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di Hsr Will Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya Hsr di daerah Meruya, Jakarta Barat Ini alamatnya ada di bawah, kita lagi ada di Autostar Oke langsung datang aja ke sini Misalnya itu di sebelahnya juga ada KJS ya, ini toko second yang tergabung juga di bursa velg second Tapi kita sekarang mau bahasnya ada satu mobil, ada Fortuner Dia pakai MiG10, tadi datang, ternyata udah ngehubungin sebelumnya Velgnya ini, apa ya, bompel Jadi dia kena trotoar, terus kekikis Jadi bagian si polisnya itu ada yang kekikis Nanti kita coba lihat ke dalamnya Oke ini ada Fortuner Ini pakai MiG10, ini pakai Omicron AT Ukurannya 265, 50, ring 20 Jadi ini velg depannya itu ada yang grepes Banyak banget tuh grepesnya Ini kalau di repair kayak gini, berapa lama B biasanya B? Dua jam Dua jam, itu di apain biasanya? Itu di kikir sama di angkat halus Oke Terus kalian kita lihat kali ya, proses balikinnya kayak gimana nih Cuma bisa sampe parah kayak gini nih, kena trotoar-nya heboh banget berarti ini Kena apa? Trotoar-nya 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 Ini sampe kekikis begini Oh panas lagi Panas Oke oke Nanti kita lihat deh kalau udah dicabut ya Bentar-bentar ada ini Ini lagi mau ganti ban juga Apa? Senia tuh ya, sebelah ya Eh, mobilio ya, sebelah ya Lagi ada yang ganti ban juga di sebelah Pokoknya langsung datang aja Disini juga ada spuringnya Kalau misalnya kalian mau spuring bisa langsung datang aja Ini pertama mau diapain dulu nih B? Ini mau dipikir dulu Bentar pake mic ya B ya, gak kedengeran suaranya soalnya Iya Kalau pake gerindangan, takutnya belonggang ya Dikikir dulu ya Iya Ini abis dikikir kayak gini terus diapain deh? Oh panas 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 Di amplas Masar Terus nanti dicep lagi gak? Apa enggak? Enggak, paling mikroles Iya, paling minusnya Kalau gak kena ada buka gini Hmm? Pelanginya itu hilang Oh, tapi Juga kesamar-samaran aja Oke, oke, oke Sekitar kondisi 80-90%an lah Paling-tah gak kelihatan begini banget gitu ya Iya, senangnya dia rapi rata Iya, oke Halus Sok lanjut lagi deh Gila ngerasanya ya Ngeliat pelok diginiin Modelnya jadi begini Tapi parah banget sih ini kenanya Meskipun gak separah Kalau misalnya kita kayak motong-motong velg ya Cuman rasanya lebih sedih gitu Ngeliat kalau kayak gini tuh Kalau dipotong-potong Sengaja emang mau dipotong Sengaja mau dirusak Kalau ini kan gak sengaja Terusak jadinya nih Oh, ini omnya juga lagi Coba fitting-fitting ya Itu lagi coba di-fittingin Pake mid-03 Coba kasih liat deh nanti Oke, ini mobilnya udah dicobain Pake mid-03 Sama tadi ya Ban bawaannya Omicron AT Sama-sama keker sih Keliatan nih sih Cuman Mungkin ini karena si mid-10nya Modelnya yang Mengkilap Jadi kesannya lebih Keren gitu Lebih VIP Kalau si Mid-03nya ini kan Dia rada-rada gelap tuh Jadi rada-rada nyaru Sama warna gelap si Fortuner-nya Tapi sebenernya dua-duanya keren juga sih Cuman kayaknya gua Kalo disuruh milih ya Kalo disuruh milih Gua lebih prefer yang mid-10 sih Keliatannya lebih keren Lebih keker Balik lagi ke selera ya Kalo misalnya selera kalian suka yang model kayak gini Sebenernya ini juga banyak banget nih Apa namanya Penggemarnya Peminatnya Bahkan sampe udah kita restock pun Udah langsung abis gitu Dan udah langsung ada Yang Pre-order Untuk pesan si mid-3 Sama mid-5 ya Mid-3 sama mid-5 Tapi kalo diliat disini Kayaknya Bagusan ke mid-10 sih Dan mungkin Mungkin lagi ya Mungkin lagi ini karena memang Peruntukannya Jadi si mid-10 ini kan Memang kita bikin Gak ada di ring yang 18 Ke bawah ya Jadi dia cuman satu ring di ring 20 doang Mungkin itu juga salah satunya sih Dan seinget gua Dia itu cuman ada di lubang 6 doang nih Apa di lubang 5 nya ada ya Kayaknya gak ada deh Cuman di lubang 6 Ring 20 Dia mirip-mirip sama mid-2 Kalo mid-2 itu kan memang untuk PCD 5114 Tapi cuman kita bikin Di ring 20 doang Nah ini Dibikin untuk Lubang 6 nya Tapi di ring 20 doang Model-modelnya sebenernya gak jauh beda sih Ini Kayak bunga juga Ini sebenernya juga kayak bunga Tapi Yang itu ada lebih Concave Yang ini lebih datar Dan yang ini kayak Model-modelnya tuh Gaya-gaya off-road Kalo yang ini Gaya-gaya nya agak elegannya Ada elegannya gitu Karena dia ada polish nya Balik lagi ke selera sih ya Sukanya yang model-modelnya Bener-bener off-road kayak gini Atau Mirip off-road Keker juga Tapi ada elegannya nih Kayak mid-10 Mau nanya dong Ini kalo disini Kisaran Ngeripair kayak gini Berapaan deh Ini kalo buat Pelanggan di toko Kame ini Kita jasanya itu Kita dipatokin Kebijaksanaan dari Customer aja Oh ini After service nya gitu ya Maksudnya free service Tapi gak semua kayak gini kan Maksudnya Ini karena cuman Grepes dikit doang gitu Kalo misalnya nih Ada bompel Terus Harus ditambah gitu misalnya Itu kena biaya Kisarannya berapa Itu sekitar 250 Itu pengerjaannya 3 jam Oh bisa ditunggu berarti ya Misalnya lagi main kesini Benerin velg Kita tinggal dulu Sebentar kemana gitu Abis itu bisa balik lagi Di hari yang sama berarti ya Bisa Kalau misalnya Velg nya grepes Terus peyang juga Mau di repair Bisa juga Bisa Berapa lama Itu kurang lebih 3 jam Antara 4 jam Kalo grepes sama peyang Grepes sama peyang Iya Seharganya Kalo grepes sama peyang Itu bedanya 100 ribu aja Anggaplah misalnya Saya ada yang peyang Satu yang grepesnya Dua velg Jadi berapa Untungan globalnya 350 aja Untuk dua piece itu ya Iya Termasuk kurang juga Itu mana ya Cuman kalo untuk Club police kayak gini nih Bisa untuk semua warna Misal Misalnya velg saya Tadinya itu Warnanya Hitam dock Hitam dock Dibikin police Bukan Maksudnya mau dibalikin Kayak gitu lagi Sekalian ada repainnya Itu tambah repain lagi Berarti Iya Oh jadi gak termasuk Ke yang Pengecatan Gak termasuk pengecatan Kalo kayak gitu berapa Kalo itu Tentu-tentu bisa 400 Repair Tambah repain Berarti ya Durasinya juga sama Sekitar 3 jam Kurang lebih 3 jam tuh Kalo sepi Apa kalo rame Juga 3 jam Itu lagi sepi Kalo sepi 3 jam Kalo lagi rame Lagi rame Bisa 4 jam 5 jam Setengah hari lah Kurang lebih sehari lah Kalo misalnya itu ya Soalnya kita kan Pengerjaannya Kalo repain Kalo sampai yang retak Enggak disini Oh Dibawa keluar dulu Berarti Oke 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 Tapi ini udah mulai Alus lagi sih nih Ini baru di Tadi apa namanya Kalo yang digerigiin itu Dikikir ya Dikikir Terus di amplasnya Sudah keliatan balik lagi sih Tadi kan parah banget tuh Bompel-bompelnya Ini yang ini Udah lumayan berapi Cuman memang catnya ya Catnya jadi hilang Jadi warna bubutannya ini hilang Warna velg aslinya Ada lagi nih Ini kan bubutan ya nih Asli dari Pabrik ini bubutan Terus campur pernis ini Iya betul Kelindung Nah kalo udah pikiran begini Polesan Ini udah hilang semuanya Jadi halus Berarti gak bisa balik warna gini lagi ya Tapi tetep bisa mengkilat lagi nanti Kalo mengkilap Mengkilap doang dia Kayak cikem doang istilahnya lah Gak ada pelanginya lagi Iya pelanginya Cuma cikem doang dia Modelnya kayak krum jatonya Mengkilapnya Tapi ini lumayan cepet ya Ini baru kisaran 15 menit Udah Halus lagi nih Lumayan lah ya Maksudnya Kalo misalnya kalian dateng kesini Dapet After service nya Misalnya tadi Ini kan kena trotowar gitu ya Kena trotowar dan grepes nya lumayan Tapi gak sampe yang dalem Harus ditambah gitu ya Ini aja Sebenernya hitungannya free Ya cuman balik lagi aja Kesediaannya customer mau Mungkin ngasih uang rokok ke mereka Ya itu Mereka gak ada matokin harga gitu Tapi kalo misalnya Selain tadi grepes Terus harus ada ditambah Terus harus Mungkin ada repain nya lagi Itu ada tambahan biaya Yang tadi disebutin si babi nya Cuman ya sayang aja sih Misalnya Tadi Kita contoh kasusnya kan Anggaplah hitam doff gitu ya Misalnya cuman mau direpare Mau direpare doang Otomatis warna repairannya kan berubah Jadi warna asli si Aluminiumnya kan Jadinya warnanya silver doang Sedangkan kalo misalnya mau dibalikin Warnanya kedok lagi Ya berarti harus kalian repain Dan itu nambah lagi biayanya Cuman harusnya Di semua Di seluruh toko HSR wheel Bisa repair dan repain Cuman memang tergantung Kebijakan tiap toko aja Seperti apa Ini udah jadi nih Ini udah selesai Terus abis ini diapain lagi Kalo udah pengerjaan finishing kelari ini Tinggal dipoles pake otosol Digosok Oke 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 Ini biar timbul lagi mengkilapnya Cuman dia pelanginya aja ilang Ini kan ini Jadi itu yang ketompel Kalo gak ditegesin lah Sebenernya gak keliatan sih Sekitar 85% lah keliatan dari mata Ya Cuman kalo ditegesin ya ilang Halus ya halus Kalo tadi kan Hasil sebelum diginiin kan Eh bukan hasil Kalo tadi kan sebelum di Apa namanya Dikikir terus dipoles kan Banyak banget tuh Kayak apa ya Disini ada gak ya Model Kena grepes Grepes Ini nih kan tadi Kurang lebih mirip-mirip kayak gini nih Ya kan Terus sekarang udah Jadi rapi kayak gitu Dan kalo misalnya ini kan Warnanya dobi Terus mau dirapihin Bisa juga kan tadi kata si babes Sebenernya Cuman Warnanya gak balik lagi ke hitam Jadinya warnanya yaudah Si aluminium Bawaannya doang gitu Kalo mau dibalikin kesini lagi Berarti harus diripin lagi Oke ini udah beres Sudah dipoles juga Emang sebenernya kalo di Tegesin banget sih Keliatan Cuman kalo dari agak jauh Gak terlalu keliatan gitu Rada-rada nyaru Cuman kalo ini Keliatan banget Kayak abis di kipirnya Memang warnanya beda Tapi kalo Misalnya keliatan dikit doang Kayak cuman Oh udah kotor gitu doang Gak keliatan Yang kayak bener-bener Grepes-grepes banget gitu Ya lumayan lah Maksudnya Pelek keliatannya Kinclong lagi gitu ya Bersih lagi Oke tadi pas dateng kan Bener-bener yang udah Gesrotnya Dari sini ke sini juga tadi nih Nih ke ini aja kan Sebenernya keliatan nih Kalo dari deket belangnya kan Gak tau tuh udah di kamera Keliatan apa enggak Cuman kalo dari deket Ini keliatan banget nih Ini ada pelanginya Yang ini enggak Yang ini bener-bener langsung Ke si bahan teleknya Langsung aluminiumnya Dipolish doang Tuh kayaknya cuman kotor gitu doang biasa Yang ini tadi gue udah liat Kisaran 20 menitan sih Gak nyampe Gak nyampe 2 jam Tadi kan di awal perkiraannya Sampai 2 jam kan Ternyata enggak Lagi coba di copot Bannya Kami tadi pake ban bawaannya Untuk shippingnya ya Jadi sebenernya Wow Sebenernya termasuk yang cepet sih Pengerjaannya Kurang lebih 20 menitan Ya mungkin karena Yang dikerjainya tadi Yang ngerjainya langsung Kroyokan langsung 2 orang kan Oke Aisir Sekian dulu video kali ini Buat kalian yang lagi Pengen repair Bisa langsung dateng aja Ke seluruh dealer resminya Aisir Wil ya Ini untuk yang di daerah Meruya Alamatnya ada di bawah Langsung dateng aja ke sini Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa di like Comment dan juga di subscribe Channel Youtube nya Aisir Wil Gue Aisir Tosmata ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat Hai Aisir